Assalamualaikum Hai teman-teman semua Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Apa kabar teman-teman bunda-bunda semua Semoga selalu dalam Keadaan sehat dan selalu dalam Lindungan Allah SWT ya Amin ya robal alamin Nah seperti biasa aku bakalan share Sedikit dari kegiatan aku hari ini Tadi pagi aku belanja beberapa Bahan yang stoknya itu benar-benar Abis aja ya Nah ini aku tiap kali belanja plastik yang sekiranya Masih bersih selalu aku lipat dan aku Simpan buat tempat sampah Gitu teman-teman Nah belanjaan aku hari ini ada Jamur tiram Nah satu kantong plastik ini harganya Rp 5.000 Kemudian aku beli kentang Ini aku beli secukupnya aja Segini aku beli dengan harga Rp 5.000 Tapi ini aku gak tahu ya beratnya berapa Aku cuma beli 4 buah kentang aja Selanjutnya aku beli tempe Satu papan segini harganya itu Rp 6.000 Dan aku beli juga bawang merah sama bawang putih Ini campur ya segini harganya itu Rp 10.000 Dan aku beli juga racik ayam goreng Ini buat jaga-jaga aja sih harganya Rp 2.000 Aku cuma beli satu aja karena masih ada stok Dan aku beli bakso juga Nah ini aku beli satu aja Harganya itu Rp 6.000 Dan yang terakhir aku beli udang Ukurannya lumayan besar ya Beratnya itu seperempat kilo Harganya Rp 26.000 Nah biasanya tuh aku beli yang harganya Rp 23.000 Tapi pas habis adanya yang ukuran agak besarnya teman-teman Nah ini jadi total semua belanjaan aku hari ini yaitu Rp 60.000 Nah ini udangnya lagi aku bersih-bersihin ya Bakalan aku bagi jadi dua buat masak menu hari ini dan camilan sore nanti Nah lanjut aku bakalan mindah-mindahin belanjaannya dulu ya Nah ini bawang merah sama bawang putihnya langsung aja aku taruh sini Dan juga kentangnya Stok kentang bener-bener abis ya teman-teman Tapi aku juga beli secukupnya aja Karena emang jarang pakai bahan dari kentang gitu teman-teman Nah ini jamurnya mau aku suir-suir dan bagi jadi dua ya Karena lumayan banyak juga Yang satu buat aku masak sekarang dan sisanya aku simpan buat jamur crispy aja Nah ini jamurnya udah selesai aku suir-suir Dan aku mau cuci dulu sebelum aku masak Nah ini aku mau goreng tempe tepung ya teman-teman Dan aku nyoba pakai resep dari Chef Devina Dan ini bener aja tempe goreng tepung ini wangi banget Pas belum digoreng apalagi setelah digoreng teman-teman Nah ini aku goreng secukupnya aja dulu Sisanya mau aku goreng buat makan malam Selanjutnya aku mau goreng udang tepung Mumpung si udangnya ini ukurannya lumayan gede ya teman-teman Jadi kalau di tepung ini itu makin gede ukurannya Nah tadi udah aku rendem pakai tepung basah dan aku balurin pakai tepung kering juga Nah ini alhamdulillah tempe goreng tepungnya udah jadi Emang bener-bener wangi ya teman-teman dan rasanya juga enak Apalagi dicocol pakai kecap cabai rawit gitu Makin mantep banget pokoknya Nah kalian juga perlu coba ini deh resepnya Ntar kapan-kapan aku bakalan bikin lagi ya Nah ini alhamdulillah udang tepungnya juga udah mateng Ini kepalanya aku tepungin juga ya Jujur aku suka banget sama kepala udang crispy Karena itu rasanya tuh gurih enak pokoknya Tapi suami aku gak doyan kepala udang teman-teman Lanjut aku mau masak jamurnya Nah ini aku tumis dulu bawang putihnya sampai kekuningan Baru aku masukin bawang merah sama cabai merahnya Dan baru aku masukin juga jamurnya Nah ini aku tambahin air juga ya Agak banyakan gitu Jadi jatuhnya bukan masak tumis jamur Karena kuahnya banyak ya teman-teman Soalnya aku sama suami aku lebih suka yang kuahnya banyak kayak gini teman-teman Jadinya rasanya tuh makin sedap seger gitu Kalau buat makan Nah selagi nunggu jamurnya mendidih Aku mau nyicil nyuci piring dulu ya teman-teman Biar gak terlalu banyak nanti pas nyuci piring berikutnya Biar sama-sama beres semuanya gitu Bunda-bunda disini ada gak sih yang kayak gini Masak nyambi nyuci piring Apa lebih enak sekalian apa nyuri-nyuri kesempatan kayak aku gini Nah ini jamurnya udah mendidih Dan aku bakalan masukin perbumbuan Ada garam, gula, kaldu bubuk, kecap asin Sama kecap manis Ini sedikit aja ya Aku suka sih nambahin kecap asin gitu Atau bahkan keadaan saus tiram juga Karena bikin masakan tambah enak menurut aku teman-teman Nah ini sekarang itu udah sore Aku tiba-tiba pengen kopi gitu Aku mau bikin kopi good day rasa cappuccino Nah sore ini tuh kayak bawaan haus gitu teman-teman Makanya aku lagi pengen es kopi gitu Nah ini aku tambahin air agak panas ya Terus nunggu ademan biar gelasnya gak pecah Pas nambahin esnya Ini aku tambahin esnya dikit aja juga Enggak banyak-banyak banget Nah habis ngopi-ngopi sebentar Sambil nemenin arah main tadi Lanjut aku ke dapur lagi Buat bikin camilan dimsum Nah ini aku bikinnya sore-sore ya teman-teman Ini tuh habis asar gitu sekitar jam 4-an kurang Dan aku mau nyiap-niapin bahan-bahan yang aku butuhkan Buat bikin dimsumnya Ada daging ayam, kulit ayam, udang, tepung, es batu Dan ini juga aku lagi parut wortelnya Untuk campuran sekalian buat topping dimsumnya Karena aku gak ada chopper Aku pakenya blender biasa Buat ngehalusin dagingnya Nah aku blendernya 2 kali step ya Yang pertama aku halusin kulit ayam Dan daging ayamnya itu sebagian aja Nah ini aku blender Sampai benar-benar halus Nah yang bikin gurih dimsum itu Ada di kulit ayamnya itu ya teman-teman Tapi kita bikin kulit ayamnya ini Benar-benar halus dulu Dan kalau udah halus Baru aku masukin Daging ayam sebagian tadi Sama udangnya Jadi teksturnya itu ada halusnya Dan masih Tapi masih ada tekstur dari daging dan udangnya gitu teman-teman Nah lanjut aku tambahin Tepung tapioca sebanyak 9 sendok makan Lalu 2 siung bawang putih Ini dikeprek dulu boleh Biar cepat halus ya Kemudian ada 1 butir telur Kita ambil bagian putih telurnya aja Karena kalau pakai kuning telur Tekstur dimsumnya itu jadi agak padat gitu teman-teman Makanya pakai putih telur Itu agar teksturnya itu masih ada kenyalnya Dan gak terlalu padat Lanjut aku bakalan nambahin perbumbuan Ada garam, gula, lada, dan kaldu jamur Dan yang terakhir aku juga tambahin 2 sendok teh saus tiram 2 sendok teh minyak wijen Dan 2 sendok teh kecap asin Nah ini aku bakalan blender Sampai benar-benar halus Kemudian kalau udah halus Aku bakalan masukin Sebagian daging ayam tadi Dan udangnya Nah ini di blender Sampai tekstur udangnya itu Seperti cincang kasar gitu ya teman-teman Karena aku pakai blender biasa Jadinya aku aduk-aduk terlebih dahulu Biar pas blender itu gak terlalu berat gitu ya teman-teman Karena teksturnya ini udah mulai kental banget gitu Nah alhamdulillah adonan dimsumnya udah selesai aku blender Teksturnya seperti ini ya yang aku buat teman-teman Nah ini aku bakalan tambahin sebagian parutan wortel Dan yang sebagian lagi aku sisain buat topping dimsumnya nanti Nah ini tinggal aku aduk rata aja ya Nah baru kita bungkus dengan kulit dimsumnya Sebenarnya itu aku bikin camilan dimsum ini tuh Sekalian ngabisin kulitnya ya teman-teman Karena udah lama banget gitu di freezer Sayang-sayang kalau gak segera aku olah gitu Nah aku juga bikin dimsum itu udah kelima kalinya ini teman-teman Karena beberapa kali juga bikin camilan dimsum buat arah gitu Nah berhubung kulit dimsumnya itu habis Adonannya itu sisa sedikit ya teman-teman Nanti bakalan aku jadiin isi camilan yang lain Karena emang tujuannya itu ngabisin si kulit dimsumnya ini Ini aku bentuk sebisa aku ya teman-teman Tapi alhamdulillah teksturnya ini bikin kita itu mudah ngebentuk sama kulitnya Jadi secara otomatis kayak langsung nempel ke kulit dimsumnya gitu Nah dulu tuh aku sempet mikir bikin dimsum itu tuh ribet ya Tapi sekarang gak lagi karena ternyata ya cuman ngehalusin daging aja ya teman-teman Camilan simple tapi enak gitu dimakan sore-sore atau malem-malem pun juga enak gitu Nah ini air panci kukusnya itu udah mendidih ya teman-teman Dan aku bakalan ngolesin minyak dulu biar kulit dimsumnya ini gak lengket di atas kukusan Lanjut aku masukin dimsumnya dan aku bakalan kukus sekitar 20 menitan Sebenernya lama mengukus itu tergantung ukuran besar kecilnya ya dimsum ya teman-teman Jadi kalau semakin gede ya agak semakin lama juga Nah selagi nunggu dimsumnya matang aku mau bikin sambalnya dulu Ini aku masukin sedikit minyak goreng lalu aku masukin irisan bawang merah, bawang putih, cabai merah dan cabai rawit ya Nih ini aku tumis sampai harum dan agak kering Nah kalau udah baru aku tambahin 150 ml air Next aku tambahin 6 sendok makan saus sambal Nah ini aku pake saus saset ya karena di rumah itu banyak banget Dan sayang-sayang kalau gak dipake makanya aku pake aja buat bikin sambal ini Lalu aku tambahin gula dan kaldu jamur Nah ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Bisa kalau kurang asin bisa tambah garam juga Nah ini bisa juga ditambah cukak ya karena aku gak ada stok makanya aku gak pake Atau teman-teman mau teksturnya agak lebih kental gitu bisa ditambahin larutan maizina ya Alhamdulillah dimsum ayam udangnya udah jadi ya Baunya itu harum banget ya teman-teman Kalau pake udang itu aromanya makin wangi gitu Dan ukurannya juga lumayan ginep-ginep ya Ini rekomen banget buat bunda-bunda di rumah Buat camilan anak dan keluarga ya Enak pokoknya ini Nah sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Ambil positifnya buang negatifnya ya teman-teman Semoga kalian ngebosen nontonin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax